Merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak terutama sapi berdampak langsung terhadap omset pedagang daging sapi di pasaran Dampak PMK ini juga dirasakan para pedagang sapi di pasar modern Cibadak Kabupaten Sukabumi Para pedagang mengaku akibat merebaknya wabah PMK penjualan daging sapi menurun drastis hingga 60% dari situasi normal Para pedagang menduga penyebab penurunan penjualan daging ini akibat kekhawat parga akan penyebaran PMK yang kian meruas Para pembeli kini lebih teliti bahkan ragu-ragu ketika hendak membeli daging Hal itu dinilai wajar sebagai bentuk kehatian dan kewaspadaan masyarakat dalam membeli daging Saat ini harga daging sapi masih tinggi yang mencapai 140 ribu per kilogram Jadi ya ada banyak pelanggan-pelanggan ya Di atasnya saya akan bisa sempurna dua Itu paling saya sempurna itu sekarang sudah lain Sembilan Itu ada persoalan nggak pelanggan-pelanggan nanya-nanya ke Ada aja lah Ada nanya Atau kebebasan Alhamdulillah kan kita dari ditingas kita juga Jadi ngaduh ya Berapa persen Neng kabupiah tau nih Akhirnya Pempesen ya Hilang ya pelanggannya Akibat PMK Ada ya Apa harapan sebagai pedagang? Udah Seperti-iap saya Yang ngomongin saya Yang banyak-banyak Pempe yang nggak ada Lagi tetapkan dari banyak pelanggan Lagi bisa nampak lagi Lagi keadaan Ada juga yang Belum turun-turun Turun ya? Masih tinggi agar sekarang ya? Iya Tinggi Oke Para pedagang meminta pemerintah Untuk segera mengatasi Wabah penyakit mulut dan kuku Yang menyerang hewan ternak Mengingat jenis penyakit tersebut Mudah menular ke sesama hewan Sehingga membuat pendapatan Para pedagang daging sapi Menurun signifikan Terima kasih